Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga kita selalu diberikan Allah rahmat dan rezeki sampai hari ini dan sampai kemudian hari Amin ya robbal alamin Pada video kali ini insya Allah bermanfaat Karena apa? Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya Tentang penggunaan sarana mahabacinta Ada beberapa orang yang mengatakan sudah menggunakan sarana mahabacinta ini Tetapi tidak merasakan manfaatnya begitu Setelah saya bertanya, setelah saya diskusi dengan para klien saya ini Ternyata apa? Mereka masih menggunakan sarana pengasihan lain begitu Nah ini tidak boleh Karena apa? Karena sarana mahabacinta ini memiliki energi khusus Jika disandingkan dengan penggunaan sarana pengasihan lain Maka energinya saling gesek-gesekan Ini tidak baik Jadi banyak sekali yang akan mereka rasakan kegunjangan dalam diri rasanya tidak nyaman atau Kegelisahan begitu Saran dari saya Sebelum menggunakan sarana mahabacinta dari saya ini Monggo atau silahkan untuk menyingkirkan dahulu sarana pengasihan lain Coba anda nalar seperti ini Misalkan anda pergi ke dokter Dokter A Anda pergi ke dokter A membeli atau berobat disitu Kemudian membeli obat, menembus obat di apoteknya Dikasih obat bermacam-macam Kemudian anda ke dokter B Anda konsultasi disitu Terus diberi resep Anda membeli obatnya di apotek Obatnya banyak juga bermacam-macam Jika anda menggunakan sarana dari dokter A Kemudian menggunakan sarana dari dokter B Anda jadikan satu Anda minum sekaligus Bagaimana nasib anda? Pasti overdosis Itu bahaya sekali Nah ini sama halnya dengan menggunakan sarana mahabacinta Jika anda menggunakan sarana mahabacinta Alangkah baiknya Tolong singkirkan dulu sarana pengasihan lainnya begitu Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bisa memberikan anda banyak manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!